Tentangan terbelah sudah sering saya sampaikan adalah perilaku Jadi ada selalu saya sampaikan ada tiga perilaku menjadi tantangan utama Satu perilaku kesehatan lingkungan sebagai faktor sensitif itu Ya betapa banyaknya orang yang kesadaran hanya untuk BAB Yang benar saja masih harus belajar juga Kedua, kesadaran tentang perilaku kesehatan reproduksi Mereka kawin usia muda, sudah tua masih ingin hamil lagi Jaraknya terlalu dekat Ini juga menjadi perilaku reproduksi Dia tidak menyiapkan pre-konsepsi tapi lebih menyiapkan pre-wedding Ini kan perilaku namanya, perilaku kesehatan reproduksi Kemudian yang ketiga adalah tentang perilaku makan Jadi pola makan yang juga sama Juga harus di edukasi Makan nasi, lauknya mie, cari ikat dijual untuk beli mie Anak dikasih botol pakai dot Kemudian juga sering kotor dotnya Umur apa itu belum 6 bulan sudah dikasih botol, dikasih dot Dan ini kan cuma ini perilaku Hal seperti inilah Sebelum umur 2 tahun tidak banyak yang sadar bahwa anak itu template-nya di umur 2 tahun kurang Jadi orang-orang yang mau nikah seperti anda-anda ini saja yang baru mau nikah atau sudah nikah atau punya anak Kadang-kadang tidak terpikir bahwa Oh saya kalau punya keturunan itu template-nya ya sebelum 24 bulan Kalau mau jadi anak cerdas atau tidak Itu semua ini adalah mindset dan perilaku Saya kira tantangan utamanya itu Terima kasih telah menonton!